Banjir kembali merendam puluhan rumah di Karawang, Jawa Barat. Banjir disebabkan luapan dua sungai besar, yaitu Sungai Citarum dan Cibeet. Puluhan rumah di Kecamatan Teluk Jambai Barat, Kebupaten Karawang kembali menerima banjir kiriman. Banjir ini imbas tingginya curah hujan di hulu Sungai Citarum dan Cibeet, seperti Bogor dan Purwakarta. Banjir mulai masuk permukiman warga sekitar pukul 3 dini hari dan terus meningkat hingga air mencapai 70 cm. Sebelumnya banjir bandang Sabtu malam lalu. Di Karawang Selatan menyebabkan akses jalan terputus dan tidak bisa dilintasi. Dari loji hujan deras dari hari kemarin, itu terbiasa kalau di Karawang itu karang legar panas tapi banjir. Karena emang airnya Cbeet dan Citarum tambah meningkat terus. Kalau diperhatikan dari sekarang air terus meningkat terus. Sangat deras ya, masuk ke pengukiman warga. Untuk dinas sosial sendiri, kita memang terjadi pengungsian, kita untuk dapur umumnya dengan kebutuhan pengungsian. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi untuk mengetahui situasi banjir paling akhir di Karawang, Jawa Barat. Adi, penyebab banjir yang melanda kali ini apa saja Adi? Radisa Putra dan juga Saudara, selamat siang. Bisa saya informasikan bahwa banjir yang terjadi di wilayah desa Karang legar yang merendam hampir satu sama ini terjadi akibat dari kiriman. Dan air dari wilayah Hulu, tepatnya di wilayah Hulu Citarum dan Hulu Cibet yang menyebabkan desa Karang legar ini kembali terdampan dan berdasarkan informasi yang akan didapatkan dari warga. Ini adalah banjir kelima dalam kurun waktu dua bulan terakhir dan banjir ini cukup tinggi. Saat ini kondisi air masih terus meningkat dan mengharuskan sejumlah warga yang awalnya bertahan saat ini harus mulai bergegat melakukan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, dari Dinas Sosial dan BPPD saat ini sudah melakukan upaya peninjauan ke lokasi banjir untuk mengimbau kepada para warga korban banjir yang tinggal di desa Karang legar ini untuk segera bergegat melakukan pengungsian. Ada beberapa warga yang masih memilih bertahan karena menganggap ini masih dalam posisi aman. Meski demikian, banjir saat ini terus melakukan peningkatan. Tadi pagi kami pantau banjir masih berada di kisaran 50 hingga 70 cm dan saat ini sudah mulai mencapai hampir 1 meter. Bisa dijelaskan juga bahwa di lokasi tempat saya melakukan siaran atau laporan langsung ini, awalnya tidak terendam banjir. Namun demikian, sudah hampir sekitar 30 cm saya berdiri di atas genangan air akibat dari luapan seluruh Citarum dan Cibet. Dan ini ada potensi peningkatan mengingat kondisi cuaca yang masih cukup berpotensi hujan dan wilayah lulu juga demikian. Oleh karena itu, warga yang berada di desa Karang legar maupun di sepanjang bantaran sungai Citarum dan Cibet agar waspada. Ini dihimbau, agar mereka selalu waspada dan siap setiap kondisi air mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan upaya-upaya lain oleh pemerintah Disa BPP dari media sosial ini mulai melakukan atau menyiapkan dapur umum untuk mencubi kebutuhan makan warga korban banjir yang nantinya akan mengungsi ke tempat-tempat yang aman tadi. Ya, saat ini warga juga sudah ada dapur umum dan juga diminta waspada karena curah hujan juga cukup tinggi sepertinya di sana dan juga terutama di wilayah hudu seperti yang Adi Wahadi tadi katakan. Terima kasih Adi Wahadi, Jurnalis Kompas TV dari Karawang, Jawa Barat melaporkan.